Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana rupiah melemah tipis dan kembali ke level 15.700 per dolar AS. Di mana dikutip dari data artia hingga perdagangan senin siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,04% di 15.702 per dolar AS. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,03% di 15.695 per dolar AS. Deparisiasi ini berbanding terbalik dengan penguatan yang terjadi di Jumat pekan lalu sebesar di 0,1%. Keleman rupiah terjadi di tengah indeks dolar AS naik tipis di 0,02% ke 103,88%. Sementara dari dalam negeri Bank Indonesia mengumumkan data transaksi 26 hingga 29 Februari 2024, investor asing tercatat melakukan jual neto di 2,00 trion rupiah. Terdiri dari jual neto di 0,82 trion rupiah di pasar sudah berharga negara, jual neto di 2,64 trion rupiah di pasar saham, dan beli neto di 1,46 trion rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana update pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia waran. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa pergerakan rupiah terhadap dolar AS di 15.735 rupiah, kemudian terhadap euro di 16.970 rupiah, poster link di 19.931 rupiah, kemudian terhadap yang Jepang di 104,65 rupiah. Terima kasih telah menonton!